Banyak orang-orang yang hebat yang pernah muncul di dunia Baik hebat dalam masalah keilmuan Apakah keilmuan-keilmuan yang bersifat umum Seperti fisika, kita tahu dengan Albert Einstein misalnya Hebat dalam masalah sastra Ada Leo Tolstoy dari Rusia Ataupun kehebatan yang kita lihat kini Hebat dalam masalah baca ramah Karena kehebatan-kehebatan itu Itu ibarat bintang yang hanya nanya Cie Bintang itu memang menampak tarang Tapi yang lainnya redup Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Ashadu an la ilaha illallah wa hadahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluhu Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin Adalah sebuah kebahagiaan yang Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Ketika bertemu dengan para guru Dengan para senior Para sahabat Seperti yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab R.A Lam yabuqa min na'i min dunia illa thalatha Tidak ada yang tersisa dari kenikmatan dunia itu Kecuali tiga perkara Di antaranya Liqa ul-Ikhwan Bertemu dengan saudara-saudara Yang dua lagi silahkan jadi PR Bagi yang penasaran Mungkin ada mungkin misalnya Azza wajbi akhtaminan mar'ah Misalnya mana tahu Kalau Bang ahi Lam agi akan kita Pencerahan tentang sunnah Dan bang rahimul amin Kepatang tentang Ba'ah pengalaman beliau Sebagai Ahlul Quran Maku ambo kamari memang ingin Barajah sebenarnya kepada para guru Ada sosok Dan dari hari pertama selalu kita minta Untuk membagi kaji Dan namu-namu Alasan gigi yang labi lah Alasannya Awak lah tuu lah Macam-macam Tapi kita perlu menanggalkan dari beliau Pitu-pitu lah Satu hal yang ambo Ingin Sampaikan mengenai Buya kita Buya mukhlis Dan ikut Ambo mencari Ada kesamaan Atau Ada semangat yang Bisa kita cari Dari Sirah Rasulullah S.A.W Muhammadur Rasulullah Banyak orang-orang yang hebat Yang pernah Muncul di dunia Baik hebat dalam masalah Keilmuan Apakah Keilmuan-keilmuan yang bersifat umum Seperti Fisika Kita tahu dengan Atau mendengar Albert Einstein misalnya Hebat dalam masalah Sastra Adolio Tolstoy Dari Rusia Ataupun kehebatan Yang kita cari Kini Hebat dalam masalah Bacaramah Mereka sahabat Bang Rehimul Amin Uwas Ataupun Usa Adi Hidayat Tapi Kehebatan-kehebatan itu Itu ibarat Bintang yang hanya Nanya Cie Bintang itu Memang menampak Tarang Tapi yang lainnya Redup Kita tidak tahu Yang lain Sia Sia yang Didaki Amerika Yang juga hebat Seperti mereka Kenapa hanya Mereka sahaja Kata Ke permukaan Itu beda dengan Buya Mukhlis Misalnya Yang hebat Hanya beliau Tapi yang Mereka yakin Kita kok Di antaranya adalah Murid-murid beliau Jadi kehebatan itu Membuat yang lain Juga hebat Tidak hanya Seorang saja Yang muncul ke Tengah Yang nampak Kati Rasulullah S.A.W Beliau Manusia yang Agung Manusia yang Hebat Tapi Kehebatan itu Tidak membuat Yang lainnya Redup Aku muncullah Bilal Yang mulutnya Hanyalah seorang budak Menjadi seorang Muazzin Mashhur Muncullah Abu Hurairah Yang mulutnya Hanyalah seorang Orang biasa Sajud dari Daws Dari Yemen Sebagai rawil hadith Muncullah Khalid Yang pada mulutnya Mushrik Menjadi seorang Kaid Muncullah Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah Menjadi seorang Aminu Hadhil ummah Muncullah Zaid bin Thabid Afradu Hadhil ummah Yang paling paham Dengan Dengan faraid Muncullah Ibn al-Abbas Ibn al-Mas'ud Jadi Kalau di dalam Bahasa Arabnya Berakhir itu Al-Azhamah Al-Kashifah Al-Azhamah Al-Kashifah Keagungan Yang menyingkap Potensi-potensi Yang lain Orang didekit beliau Wal-lazina ma'ah Juga seperti dalam Ayat yang lain Laqadakana lakum Fi Ibrahimah Laqadakana lakum Ausatun Hassanah Fi Ibrahimah Wal-lazina amanu ma'ah Wal-lazina Pakai ma'ah Nak pakai amanu ya Wal-lazina ma'ah Jadi Satu hal yang Mambil Ambo Terus orang Yang ingin Baraja Dari para guru Bah Bisa memunculkan Melejitkan Para muri Orang-orang Di sekitar beliau Sehingga Dan hebat Tak seorang saja Dan hebat itu Banyak jadinya Nah Itu mungkin Bedanya dengan Kita tentu Tidak akan Menemaniakan Dengan sia-sia Tapi Beberapa tokoh Yang muncul itu Kemudian Membuat yang lainnya Tidak nampak Kemampuan Untuk melihat Potensi Dalam diri Muri Dalam diri Katakan Sahabat-sahabat Itu yang luar biasa Sebenarnya Dan Rasulullah Mencari lihat itu Dari awal Si Ago Potensinya adalah Di bidang periwatan hadis Katakan Abu Hurairah Emang bila Dari awal Abu Hurairah Tumah sudah didoakan Nabi untuk Menjadi seorang Penghafal hadis Orang yang Langsung ketika Ditanggah itu Langsung apa Sekali Maka ketika Ada seorang Tokoh NU Yang Yang dalam Sebuah Namanya itu Perbincangannya Dengan Dengan Sahabat beliau Itu Meragukan Apakah memang Ada sosok Yang namanya Abu Hurairah Itu Ya karena Bagi beliau Begitu banyak Hadisnya Padahal Abu Hurairah Itu kan Telambik Islam Islamnya Baru di tahun Kelima 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 Hijriah Sementara Hadisnya Begitu banyak Mana Hadis Ali Mana Hadis Abu Bakar Mana Hadis Umar Dan sebagainya Sehingga Katakan Sosokku Mungkin Sosok Sosok Para Orientalis Sekalipun Itu Tidak ada Yang meragukan Sebagai sosok Yang pernah Adu Mereka Yang meragukan Apakah Hadis Hadis Beliau Sohe Ataukah Adu Banyak Yang Dipasukkan Tapi Tidak Meragukan Sosok Itu Adu Pernah Adu Di sejarah Nana Niko Kau Tidak Meragukan Mana Itu Nah Itu Sosok Abu Hurairah Yang Nabi Lihat Ada Potensi Dalam Bidang Menghafal Hadis Sosok Zaid Bin Thabid Sosok Muaz Bin Jabal Seorang Pemuda Dan Di usia Muda Sudah Menjadi Faqih Bahkan Dikatakan Di hari Kiamat Muaz Ini Nanti Berada Di depan Para Ulama Walaupun Beliau Meninggal Kalau tidak Salah Di usia Tiga puluhan Tahun Masih Muda Jadi Berbagai Cerita Yang Berdengar Dari Guru Para Senior Abang Abang Mbak Adul Bu Yang Makhlis Mendidik Para Mahsiswa Dan Itu Menjadi Menjadi Itu Kita Ingin Timbah Sebenarnya Dari Pertama Hari Tidak Ingin Muka Muka Dari Buka Tidak kalau tidak pernah mengalami tidak ada tajribah pengalaman, experience itu tidak ada ilmu itu nampak tidak matang, ilmu itu nampak hanya sekedar yang dihafal hanya sekedar yang disampaikan saja jadi ilmu-ilmu itu berangkik dari A yang dirasuhkan A yang dialami itu luar biasa sebenarnya tentu tidak menafikan ilmu-ilmu yang didapikan dari sumber-sumber yang tertulis nah satu hal juga yang masih ingat dari Buya ketika kita disangka mantisih beliau mengecekkan bahwa aduh tigu tigu ku luar biasa, seperti ini kita akan ayo leh, tigu naniku ku yubana nasabana-bana dalam Al-Quran, itu Buya ada haqqa tuqa tih, itu pertamu itu haqqa yang pertama, haqqa tilawati dan haqqa haqqa jihadi tigu nasabana-bana ku yubana harus menjadi bekalnya seorang ahli Al-Quran haqqa tuqahtih haqqa tilawati dan haqqa jihadi itu kan hal-hal yang ketik-ketik itu yudapit dari urang nala salamu ku juga Al-Quran interaksinya nah, jadi para Buya, para Guru akan banyak memberikan katakan akhi jihadi kultum namanya hanya sebagai sebagai ungkapan ekspresi rasa bahagia bisa batamu, bisa bercengkerama, menimba pengalaman ilmu dari para Guru yang dulunya mungkin Ambo masih jadi peserta MTQ dulu di Pekumbu Buya 91 Ambo jadi peserta satu just Ambo ya jurinya juri penanya lo tuh juri penanya dia Ambo tuh sempat gurugi kalau Buya menanyo tuh agak-agak seketik sering mananya gitu hasilnya ilang-ilang saja hafal itu akhi nikolah bisa jubu ya menambah pengalaman jadi rancak ju mungkin kalau aku nanti di harina berikutnya maka kita minta ju dari guru-guru yang tua-tua untuk untuk berbagi ba'ah suka duka dalam mencetak para khufaz para kurok jadi bisa jadi modal bagi kami mudah-mudah aku Buya modi adinda di afdol kau kan luar besar tadi kau beliau ditamuinya para tokoh Prof. Rusdi ditamuinya ditamuinya kau kan ingin dapat itu kan jadi ya pengalaman itu kini kau disiku lahdu orangnya lahdu orang jadi jangan sampai bekok kami lo yang berajar ke Buya untuk mali lagi ilmu ke yang lain nah ada lo Buya Irsad itu guru kami ketika pelatihan ketika itu adik mohon kesediaan daripada Buya yang yang tentu labiah labiah berpengalaman tidak hanya bukan hanya dari segi ilmu mungkin tapi dari segi pengalaman tadi itu itu yang akan menjadi acuan menjadi panduan bagi kami untuk menghadapi berbagai karakter dari muri-muri satu ndakcik model tabian mereka itu kalau kalau mendekok ikut menghadapinya dan ibu cerita dengan beberapa muri Buya dulu ketika di 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 stifik itu caru Buya mendidik itu luar biasa sebenarnya walaupun mungkin tidak ada berdasarkan satu eksperimen atau teori teori pendidikan tapi itu kan caru-caru kebapakan keayahan memang anak-anak muri jadi lama dia anakkan itu yang terasa mungkin muri-muri daripada hanya teori A teori B memang itu ilmiah tapi kadang-kadang hampa saja tidak ada ruhnya di situ memang lain pakai rujukan referensi tapi tidak ada ruh itu tidak terasa dan kadang-kadang walaupun kadang-kadang Buya mungkin agak kareh tapi terasanya itu berang ayah keanak tetap terasa jadi kenangan setelah itu jadi itu barangkali mungkin namanya itu dari guru kita beraja semangat melejitkan potensi-potensi yang ada di dalam diri para murid diri para sahabat sehingga ketika ada yang muncul itu tidak seorang saja katih muncul memang memunculkan yang lain al-azamah al-kashifah itulah yang kita bisa petik dari Rasulullah SAW diantaranya bahawa beliau ketika menjadi tokoh itu memang membaca aku si aku dimakai dimakai kelebihannya satu tidak ada orang yang sadonya lebih ada satu sisi yang lebih di situ itu saja yang lebih dipokuskan sehingga memang jadinya kalau sadonya jadi faqih muhadis hafiz itu mungkin sulit untuk mencari atau di bidang kasidah misalnya sadonya mungkin sulit tapi bisa di bidang modebang akhir itu syariah itu bila fokusnya sampai kini doktor barih mulamin tafsir itu fokusnya kita tidak usah mengacau orang lain ingin kita menjadi ahli di bidang sains itu mungkin sulit tapi kita bisa optimalkan potensi yang kita punya dalam satu bidang itu nanti akan menjadi jadi ketika muncul itu bang akhir kalau nanti lagi seorang youtuber terkenal jangan lupakan dia di afdal dia jajat lebih dia like punya ambu saja langsung like dia jadi sesama kita muncul kata itu baik para buya oh iyalah baik Ambo Yendri Junaidi kalau kampung asli di Tabek Semah Buah dulu Barajarita Walid Padang Panjang sampai 1999 sudah itu sempat di Al-Madani Sebantar ketika masih Pak Mahyaldi yang menjadi direkturnya tahun 2000 6 bulan di situ kemudian Alhamdulillah ke Mesir tapi tidak mau ada Bang Raimul Amin yang besiswa orang spesial kalau tidak 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 di Jakarta selama 2 bulan mencari PT untuk bisa balik tiket pesawat 2 bulan datang ke orang kampung datang ke berbagai lembaga untuk bisa ke Al-Azhar Alhamdulillah sampai S2 di Al-Azhar 2003 selesai pulang dan kini tinggal di Jahu yang walaupun tidak anak ulama hanya anak orang biasa tapi ada rumah yang anak ulama jadi kini orang rumah itu cucu dia Jahu kini masih tinggal di Jahu itu berangkali pada bu ya pada satir abang 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 mudah mudah kini dengan maafi di MUI Tanah Datar ya permintaan dari guru Pak Mas Devi dulu guru mengaji rumah dia yang minta tidak bisa dia tolak dia minta dia tolak bantu di MUI siap Pak insya itu mungkin bakti kepada guru yang ingin dipertahankan pada itu kadang-kadang di sebagian sisi malah lebih lebih berjasa guru pada orang tua sebagai sisi kalau orang tua hanya sebagai sabab kalau guru sabab najah kita dibimbing hidup bisa mencapai kebahagiaan abadi itu bedanya guruku kadang-kadang kalau kita baca sirah para ulama lebih mereka ta'zim ke guru dalam beberapa hal tapi dalam beberapa hal guruku luar biasa sampai membaca di sebuah kisah ada seorang ulama sedang mengajar di musajik beliau di sebentar tagak duduk murid bertanya ya syekh ma ma laki ada apa kecil guru tidak tadi ada anak guru sedang main di jalan tak tak agak anak gurunya sampai kan naik 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 toko itu anak guru langsung cuma itu yang kita kagumi dari para ulama timur tengah baik yang di mesir di arab saudi di yaman dan sebagainya mereka ingin dimuliakan bahkan mereka kalau dicium tangan mereka menghilang mereka mereka menghilang bahkan sengaja mereka menggunakan kum atau sakukun agak gadan seti untuk biar sampai orang mencium tangan itu bukan bukan mereka memang itulah mereka di mereka merasa orang yang layak untuk dihormati yang dicium tangannya yang di agung agung kan enggak tapi mereka kita agung kami di al-azar itu kalau pulang dari kuliah itu masih itu satu bis sama guru-guru ya bang rehm satu bis itu itu tagaknya tagak buluh itu saja jadinya gitu hanya pakai imamah azhar itu pakai jubah itu pakai modi biasa hanya membayangkos itu jadi tidak ada rasu gengsi daripada guru itu walaupun dari segi materi mereka masih biasa biasa saja itu lalu yang mereka berajar dari guru-guru itu itu mereka kacau kalau dapat Alhamdulillah tapi itu tidak menjadi sebuah tujuan dan tetap tetap mereka itu agung dalam jiwa tidak kita cari kepada materian yang memiliki bahkan kita terasa kagum dan terasa ta'zim ke guru-guru bersahaja daripada guru-guru walaupun tidak salah tapi kalau nampaknya Fortuner misalnya rumah lagadang duolo misalnya kita masih akhira yang lain ada rasa rasu apa namanya itu tidak curiga tapi berkurang jah itu rasanya tapi kalau masih bersahaja jalan kaki itu awak itu kita itu itu kita dulu kami di toalib itu kabarnya dari dari kuang putih itu jalan kaki dari toalib jihad jalan kaki ke mahkamah jalan kaki emang tidak itu dia cari dia materi itu tapi tetap rasu ta'zim cabila itu tidak pernah luntur itu berarti kita tidak buliah punya terancak ayo itu aduh gini tidak itulah perangkali para guru abang para sahabat semoga walaupun tidak ceramah namanya tidak kutum tapi hanya sebagai ekspresi kebahagiaan bertemu dengan para guru dengan abang abang para sahabat semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di dunia ini semoga kita juga nanti dikumpulkan di akhiratnya di surganya insyaallah Allahumma amin maaf wassalamualaikum Allahumma Allahumma terima